Perempuan ini menangis setelah terluka buat terjadinya penembakan dan rendahkan bom yang terjadi di kawasan Sarinah, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis 14 Januari 2016. Dalam gambar yang diterima pos kota dari warga, ia terluka di kaki. Ia tak sendiri, ada sedikitnya 20 orang lain yang juga luka-luka, termasuk polisi. Teror perdara ini terjadi di gedai kopi dan pos polisi di jalan tersebut. Kabit Dumas Polda Metro Jaya Kombas M. Iqbal mengatakan, 7 orang tewas. 5 di antaranya adalah pelaku teror yang ditempak polisi, dan 2 lainnya pelaku bom bunuh diri. Demikian Henry melaporkan.